Halo Halo disini ada HP Oppo A11k ya HP Oppo A11k jadi disini kita akan melakukan root di HP Oppo A11k ini jadi sekarang kita masuk ke pengaturan dulu kita lihat disini tentang ponsel terus di sini ya build number atau nomor bentukan kalian ketuk berkali-kali sampai menjadi seorang pengembang itu ya terus kembali kita masuk ke setelan tambahan additional setting the developer option atau opsi pengembang kita pilih nah jadi disini ini ya lihat ya disini ada om unlock ini udah enggak enggak bisa disentuh ya udah nggak bisa disentuh ya kalau masih bisa disentuh berarti belum belum bisa jadi ini nggak bisa disentuh karena sudah kita UBL atau sudah kita unlock bootloadernya ya kunci bootloadernya sudah terbuka jadi HP ini udah siap root kalau dia masih masih belum UBL atau om unlocknya nih buka kunci omnya masih bisa disentuh begini masih bisa diaktifkan berarti tuh belum terbuka ya kunci bootloadernya belum UBL gampangnya jadi itu nggak bisa di root harus di UBL dulu ya untuk cara UBL nya kalian bisa tonton di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi cara UBL atau unlock bootloader di HP Oppo A11k atau Oppo A12 jadi sama aja mau Oppo A11k atau Oppo A12 itu caranya sama bahkan kalau nggak salah framewrenya itu sama framewrenya itu itu sama jadi kalau nge-flash Oppo A11k itu pakai firmware Oppo A12 itu kayaknya bisa Oke jadi trik ini bisa juga di digunakan cara root ini bisa digunakan juga di HP Oppo A12 gitu ya Oke jadi di sini bahannya bahannya di sini udah saya siapkan jadi magisk ya magisk apk kalian bisa download bahannya ini magisk apk ini link download juga ada di deskripsi setelah didownload kita buka sumber tidak ketahui aktifkan dulu terus kita install Oke kalau udah terinstall sekarang kita pilih don atau open sama aja kita pilih don dulu kita keluar tutup semua dulu ya terus ada di sini udah ada magisk ya ada aplikasi magisk yang barusan kita install tadi sekarang kita buka ini Oke dia udah terinstall tapi ini jelas belum root ini jelas belum root walaupun sudah terinstall magisk kalau dia udah root di sini ada teks merah teks itu uninstall magisk gitu ya terus di sini juga ada ini ada gambar logo panah melingkarin ya jadi di situ buat kita udah reboot terlibat ke recovery reboot ke bootloader begitu ya jadi intinya ini udah terpasang magisk cuma belum root gitu oke sekarang kita menuju ke tampilan laptop ya jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan silahkan kalian download bahan-bahannya link download ada di deskripsi kalian download setelah di download nggak usah di ekstrak dulu tapi antivirus di antivirus di laptop di matikan dulu ya antivirus di laptop dimatikan semua antivirus dimatikan setelah mati baru MTK driver ini MediaTek driver kalian ekstrak terus install begitu juga ini Oppo USB driver kalian ekstrak terus install juga supaya lebih mantep lah umpama setelah install MTK driver terus install Oppo USB driver dia gagal ya nggak apa-apa yang penting coba di install dulu kalau disini saya nggak install ini ya dua ini saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya jadi saya udah install laptop ini udah terinstall MediaTek MediaTek driver atau Oppo USB driver Oke kalau sudah sekarang ini MTK client ini kita ekstrak ingat ya antivirus sudah mati ya hasil hasil ekstraknya kita buka disini ada zip lagi ini kita ekstrak lagi hai 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 Oke kalau sudah sekarang kita buka hasil ekstrakannya Hai Nah di sini ada USB DK ini kalian install juga double klik atau enter saya enggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya juga Oke kalau sudah sekarang Hai kita pilih ini terus kita enter Hai dia terbuka ya ya terbuka Hai jadi fokus ke HP ya jadi HP ini udah posisi ter-unlock bootloadernya kita hubungkan ke laptop hubungkan ke laptop terus kita Ayo kita matikan on off tekan tahan lama kita pilih mati pas dia mau mati tekan dan tahan dua tombol tombol volume sama volume bawah sama volume atas tekan dan tahan sampai HP-nya terbaca di laptop kita lihat Hai tekan tahan terus Hai Oke kalau dia udah banyak tulisan jalan gitu ya udah terdetect terbaca bisa kita lepas pelan-pelan Oke sampai disini kita pilih yang ini ya ini terus disini kita di posisi ini red partition kita cari boot Hai boot Hai sekuruh aja ke bawah ini bootnya kita pilih boot terus kita pilih ini red partition Hai taruhnya dimana terserah tapi supaya gampang taruh di Hai di mana ya di sini lah ya terserah kalian tahu dimana ya Hai yang penting ingat saya taruh di sini ya Hai Oke proses berjalan Hai oke udah selesai kalau udah 100% kita lihat ini juga udah begini ya berarti udah selesai kita tutup dulu 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 ya yang di laptop Hai sekarang fokus ke HP HP nggak hidup sendiri Hai jadi kita hidupkan manual on-off tekan lama on-off belum hidup jadi dicabut aja lah dicabut dicabut ini ya kabel datanya terus kita hidupkan manual on-off oke dia hidup Hai sekarang kita hubungkan lagi HPnya ke laptop hai 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 oke fokus ke laptop lagi ya fokus ke laptop lagi Hai Hai jadi sambil nunggu HPnya hidup disini kita cari file boot yang udah kita ambil tadi taruhnya di mana Hai ini kenapa saya taruh di sini malah ini saya kad dulu hai 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 ini dia file boot yang yang udah kita kita ambil tadi jadi fokus ke HP Hai perhatikan HP kita tunggu loading HP dulu ya kita pilih transfer file Hai jadi sekarang kita eh pindah ini kita pindah kita cut ya boot bin ini kita cut kita taruh di sini di Oppo a11k ini taruh terserah di mana taruh di luar aja ya taruh di luar atau sebebas lah kita pastikan di sini hai 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 Oke sudah ada ya boot Hai jadi fokus HP lagi fokus ke HP jadi sekarang kita buka aplikasi magis aplikasi magis kita buka Hai terus kita pilih install pilih low ini kita pilih kita pilih next terus pilih ini select and patch a file ini kita pilih disini kita sentuh ini titik tiga di atas ini ya sentuh so internal storage terus pilih garis tiga di atas ini kita pilih ini ini cph271 scroll kebawah ini bootbin ini ya kita pilih bootbin pilih bootbin terus pilih let's go oke kalau udah ada keterangan all done ini ya all done berarti udah selesai dilihat disini out output file ditaruh di download folder download namanya magis patch sekian-sekian-sekian ya oke kita tutup sekarang kita tutup magisnya Hai eh fokus ke laptop ini ditutup dulu biar nggak error ya kita tutup dulu kita buka lagi ini halmen disini kita pilih opo a1k kita cari internal storage kita cari folder download nah ini download nah ini dia Hai ini kita cat kita cat terus kita taruh di folder sembarang taruhnya di laptop terserah taruhnya di mana ya saya 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 taruh di di sini terus kita pas tekan disini ya oke nah cuma ini ekstensinya img jadi kita ganti dulu ke bin jadi caranya kita pilih view di laptop pilih view pilih show kita pilih ini ini file name extension ini ya oke jadi dia udah kelihatan disini img kita pilih terus kita rename kita pilih rename ganti ekstensinya jadi bin begini kita pilih oke pilih yes oke sampai disini sekarang kita masuk ke sini lagi mtk tadi terus pilih ini lagi sama kayak tadi lah pokoknya kita enter udah terbuka ya terus hp nya sama kayak tadi hp kita matikan kita konekkan ke laptop dengan cara tombol on off eh tombol volume bawah sama volume atas ya kita matikan posisi mau mati tekan tahan volume atas sama volume bawah tekan tahan terus sampai terbaca kalau udah nggak terbaca diulangi sampai dia terbaca oke kalau udah ada tulisan jalan kita lepas perlahan oke sampai disini kalau sudah sukses winnya kita pilih yang di ini belakang ini yang di atas jadi sekarang kita pilih ini write partition ini kita pilih terus kita cari boot file boot di mana dia pelan pelan aja ini dia boot ini ya ini boot boot terus bawah ini ada pilihan set kita pilih set terus kita cari file magis tadi bukan ini ya yang udah kita rubah tadi file magis bin ini kita pilih terus kita open nah kalau sudah kita pilih ini write partition ini proses berjalan udah 100% kita lihat ini juga udah selesai ya sekarang yang di laptop betul-betul bisa kita tutup semua karena udah nggak kita gunakan lagi oke jadi fokus ke HP sama kayak tadi HP nggak langsung hidup kita cabut dulu terus kita hidupkan manual HPnya jadi untuk Mediatek mau Vivo mau Oppo cara ngerutnya itu begini cara UBLnya juga sama kayak yang saya bikinkan videonya itu yang di deskripsi itu itu untuk Mediatek jadi betul kalau dulu itu susah untuk Rode, UBL, Oppo, Vivo cuma kalau sekarang itu udah nggak terlalu susah nyatanya ini bisa begitu juga Vivo itu bisa walaupun nggak semua tapi bisa terutama Mediatek ya oke HP udah hidup sekarang kita buka Magis pilih cancel nah disini udah udah ada muncul tulisan uninstall Magis udah ada ini juga mau di reboot ke recovery ke bootloader udah udah ini udah root ini udah root sebenernya cuma mau dibuktikan pakai rootchecker oke lah kita buktikan pakai rootchecker ya ini ada filenya rootchecker di laptop saya saya pindah saya pindah dulu ya saya salin untuk ke situ rootchecker nanti rootchecker ini saya taruh juga di deskripsi ya aplikasi rootchecker ini saya taruh juga di deskripsi nanti kalian bisa download juga oke udah saya pindah sekarang saya akan install rootchecker ini untuk pembuktian aja walaupun sebenernya udah udah root lah ini tapi gak apa-apa ini kita pilih rootchecker untuk pembuktian ya pilih install kita pilih open aja pilih ini 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 kita tunggu terus kita pilih ini verify root ini ya nah pilih grand oke oke ya kalau udah ada teks begini ini teks hijau selamat root akses begitulah kira-kira saya kurang paham artinya tapi yang jelas udah root ya kalau udah gini udah root oke jadi disini kita berhasil melakukan root di HP Oppo A11K atau Oppo A12 ini selanjutnya untuk kostum room pasang TWRP nanti kami taruh link videonya juga di deskripsi kalau bisa gitu ya oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like komen dan subscribe nya ya oke terima kasih